Hai semuanya tembakan channel Pak BDipasya kali ini kan gua mau ngebahas masalah hal yang terjadi di negara kita ini ngebahas kita harus lockdown ngebahas kita sediem di rumah aja gue rasa terpenting kan Kenapa karena pemerintah itu nggak mungkin dia salah dan nggak mungkin nyesatin warganya kan cuman kalau yang lu punya pekerjaan ya pekerjaan lu itu hari ini lu kerja hari ini lu dapat makan hari ini lu kerja mungkin dua hari baru dapat makan ya jadi susah juga sih juga nih mau ngebahasnya mau nyuruh mereka diam di rumah sedangkan dirumah enggak ada yang bisa dimakan ada yang mereka enggak punya pemasukan untuk tiap hari meneruskan hidupnya ya kan ya lu ini aja kan kalau memang lu maksa lu harus keluar untuk cari makan lu cari makan tapi lu harus ada pengamanan kan lu harus pakai masker harus cuci tangan yang bersih terus lu jangan nyentuh-nyentuh fisik orangnya bersalam-salaman dulu nggak usah kan bersalam-salaman bersentuhan nggak usah dulu terus kalau memang lu udah mau harus keluar mau cari makan dan lu pulang nanti jangan nyentuh anak lu langsung lu kamar mandi cuci baju cuci celana cuci semuanya semua yang ada di tubuh lu cuci lu bersihin jangan males gan ya kan ya himbawan gua kan di samping itu kan di samping lu menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan lingkungan lu dan sekitarnya yang kedua kan multivitamin yang lu konsumsi harus lebih lu banyakin susu beruang imbos CDR atau kalau memang lu nggak sanggup beli vitamin itu tambahan lu banyak makan ikan dan protein ikan sama protein telur itu bisa tambah daya tahan tubuh lu buah-buahan ada papaya yang lebih murah kan pokoknya lu ibaratnya jangan ngebuat daya tahan tubuh lu menurun ngerokok-ngerokok jangan dulu gan kalau bisa biar kesehatan lu lebih optimal tapi kalau memang lurut pokok keras ya upayain lah untuk dikurangin ah kalau ngebahas masalah lockdown ini gan ya kalau misalnya nggak penting-penting lu kumpul-kumpul sama kawan-kawan lu nggak usah aja dulu kalau memang lu ada acara atau orang meninggal yang lu harus kumpul kayaknya nggak usah dulu lah gan lu sumbang aja untuk kebutuhan dia apa gula apa beras apa uang yang lu punya ya yang lu ikhlasin tapi kalau memang lu harus kumpul sana lu bisa minta izin dulu lah sama mereka kan kalau lu saat ini ada keperluan lain gitu hindarin aja lu kumpul-kumpul kan tapi kalau memang lu kerja mau cari makan anak istri lu ya silahkan lanjut aja cuman itu kalau lu pulang kerja lu harus sterilin tubuh lu lu harus mandi bersih cuci tangan cuci semuanya sendal-sendal lu semprot semua sama disinfektan kalau nggak lu langsung cuci juga kumpul sendal-sendal lu jadi bersih semua enak lu di rumah aja kumpul sama keluarga lu gua saranin di rumah aja kumpul sama keluarga lu kalau misalnya lu pulang rekerja misalnya peguin negeri lu pulang aja nggak usah kumpul-kumpul nggak usah keluar-keluar nggak usah makan-makan di luar dulu gan makan di rumah aja masak seadanya karena virus ini gan kalau lu lockdown lu jaga virus ini dia dalam 6 jam mati sendiri gan 6 jam paling paling tahan ini 10 jam mati virus ini jadi kalau misalnya orang-orang yang terkontaminasi virus ini dan ke sistem kebalan tubuhnya makin kuat kan virus ini akan mati di dalam tubuh dia sendiri akan hilang kalau gua dengarnya kayak gitu kalau misalnya gua salah ya gua minta maaf ya tapi setiapnya kalau lu lockdown lu nggak akan terinfeksi terkontaminasi sama barang ini gan oke gan dadah gan sampai jumpa terimakasih teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan jika kalian suka video ini angkat di bawah kalian and see you hai 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 Hai